Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Rio RioHasport Lovers Balik lagi di Rio RioHasport Channel Oke, kita masuk ke pekan ke-32 BRI Liga 1 2022-2023 Kita akan bahas sebuah prediksi pertandingan Antara Persib Bandung kontra Persisolo Ya, meskipun laga ini udah gak menentukan bagi dua tim Dimana Persib udah gagal Juara musim ini dan Persisolo pun Mana-mana jadi, tempat tengah Tapi, justru bagi Persib laga ini tetap penting Karena mereka masih menjaga asa Agar bisa finish sebagai radar-radar musim ini Dan berpeluang main di AFC Andai, sepak bola kita gak di-bet oleh FIFA ya Nah, untuk itu kita akan cari tahu nih Bagaimana persiapan kedua tim ini Dan juga ada intrik apa yang terjadi antara dua tim ini Atau mungkin intrik apa yang tengah terjadi di dalam tim itu Dan juga bagaimana kondisi kedua tim ini Dan ada siapa saja pemain-pemain yang akan absen di laga ini Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan cari tahu sama-sama Tapi seperti biasa, sebelum kita cari tahu semuanya Saya tetap mau dukungannya untuk channel ini Agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif Yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk semua caranya Cukup gampang Dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya Like, share, dan juga komen Dan inilah predisi selapnya Rio-Rio Hasbro Persib Bandung akan kembali melanjutkan Liga 1 2022-2023 Lawan yang akan dihadapi kali ini adalah Laskar Sambernyawa Persis Solo Meskipun Persib sudah dipastikan gagal juara Namun laga ini tetap penting bagi Persib Demi menjaga asat, jadi runner-up Dan bisa saja berpeluang tampil di Asia musim depan Andai FIFA tak membant Indonesia Sementara bagi Persis Solo Laga ini sudah tak menentukan Pasalnya Persis Solo sudah aman di pepan tengah Tapi bukan berarti Persis Solo akan leha-leha Selain ingin perbaiki performa yang di lima laga terakhir Cuma raih dua kemenangan dan satu kali hasil imbang Kita tahu ini adalah akhir kompetisi Yang secara tidak langsung Tim Persis Solo pun akan bersiap berbenah Untuk musim depan Secara di atas kertas Persib memang diunggulkan di laga ini Selain faktor tuan rumah Persib pun unggul secara head-to-head dari Persis Solo Dimana sejak era perserikatan Persib lebih banyak menang dari Persis Solo Dari 12 kali pertemuan Persib unggul 8 kali Berbanding 2 kali kemenangan Persis Solo Dan 2 laga berakhir imbang Dan di pertemuan pertama musim ini Persib mampu unggul satu atas Persis Solo Tapi kita tentu tahu Sepak bola bukanlah hitungan statistik Tapi tergantung permainan di lapangan Apalagi Persib mentalnya tengah drop Usaha gagal juara Dan ditekuk oleh sang rival di laga terakhir Sementara Persis Solo justru menumbangkan tim yang tumbangkan Persib Yaitu Barito Putra Kembali yang jadi persoalan utama laga ini Adalah akan main dimana Aduh masalah klasik utama Persib musim ini ya Meskipun Piala Dunia resmi batal Yang artinya GBLA pun bebas Tapi rupanya PT LIB belum mau izinkan Persib memakai stadion ini Entah apa sebabnya Ada yang tahu? Padahal pihak Persib sendiri sudah mengajukan Agar Persib bisa kembali menggunakan stadion GBLA Tapi hingga sejauh ini di Google masih tertulis laga ini akan digelar di Pakansari Alasan PT LIB adalah belum adanya izin dari Inavok Ini penelitia Piala Dunia Untuk stadion-stadion yang dipakai venue Piala Dunia bisa dipakai lagi Aduh gimana sih GBLA gak masuk dalam venue kali Bilang aja Persib gak boleh main di kandang sampai akhir musim Aneh aneh Arema yang gak punya kandang kok tim lain yang kena getahnya Di 5 laga terakhir Persib raih 2 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan Sementara Persib solo pun sama Di 5 laga terakhir raih 2 kali kemenangan 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan Nah lalu bagaimana persiapan 2 tim ini Dan kemungkinan ada siapa aja sih pemain yang akan absen di laga ini Yuk kita intip Di kubu Persib Bandung Awan kelam dan aroma keretakan tercium di kubu Persib Usai dikalahkan sang rival Versija Jakarta Atas kekalahan ini Persib gagal jadi juara Tensi ketegangan pun terlihat di kubu Persib Salah satunya yang melibatkan pemain naturalisasi Maklok dengan pelatih Louis Mia Klok yang digantikan oleh Beckham Putra di menit ke-59 Awalnya menolak Tapi wasit memerintahkan Klok untuk keluar Dan Klok bertemu dengan Louis Mia Klok tampak marah-marah pada Louis Mia Dan hingga menendang bench tempat duduk Louis Mia Dan pergi dari bench Entah apa alasan Maklok Apakah ia kesal ditarik keluar Karena menganggap ini laga penting Ini lawan Persija yang notabene adalah mantan timnya Atau di laga ini ia ingin tunjukkan pada tim lain Jika ia bermain bagus dan layak direkrut dengan harga yang tinggi Dan atau Klok kecewa lantaran Louis Mia salah ambil strategi Hingga akhirnya Persib kalah dan gagal juara Entahlah Tapi apapun alasan Maklok Rasanya kurang etis jika seorang pemain bersikap seperti itu pada pelatih Ya meskipun sering kita lihat ada dan banyak pemain yang seperti itu Jika dibilang tak berkontribusi Ya enggak juga sih Setiap pemain di lapangan tentu berkontribusi Tapi mungkin saja pelatih punya strategi lain Dan pemain tak akan disalahkan Kalaupun nantinya kalah Meskipun kecewa ya pastilah Louis Milla sendiri tak mau berkomentar soal insiden tersebut Meskipun ada yang mengatakan Sejak Klok dilirik oleh PSM dan PSCS Klok jadi arogan Tapi Louis Mia tak mau berkomentar Louis Milla cuma mengatakan Ini kesalahan saya Saya yang bertanggung jawab atas kalahnya Persib dan Persib gagal juara Mungkin ada yang salah dengan strategi saya Ujar Louis Milla Tapi kalau dibilang ini salahnya Louis Milla Enggak juga sih Ya meskipun Persib menang atas persijari kemarin ya Tapi tetap saja Persib gagal juara juga Lagi pula kita sama-sama tahulah Louis Milla mau ganti pemain Ya pemainnya itu-itu aja Enggak ada yang tajam Tapi emang enggak bisa kayak gini terus Musim depan harus rombak total Jika Persib ingin juara Louis Milla sih mau Tapi manajemennya gimana Apalagi jika embel-embelnya Indonesia di-bet Dan cuma ada Liga Tarkam yang otomatis Melayang keinginan Louis Milla untuk merombak pemain Menghadapi Persisulo Satu pemain kembali absen Ia adalah Daisuke Sato Kartu kuning yang didapat lawan Persija adalah kartu kuning ke-10 Yang artinya Sato akan absen di laga kali ini Tapi untungnya Zal Nando dikabarkan ready dan siap ditampilkan Meskipun Louis Milla masih ragu pada kondisi Nando Sementara dua pemain dipastikan kembali di laga ini Yang di Ahmad Yufrianto dan Teja Pakualam Maka kemungkinan berikut prediksi line-up Persib Bandung Di bawah mistar ditempati oleh Teja Pakualam Trio centerback ditempati oleh Rahmat Irianto Nick Wippers dan Ahmad Yufrianto Dua wingback ditempati oleh Kakang Rudianto dan Rezaldi Hehanusa Duet jangkar ditempati oleh Robby Darwis dan Deddy Kusnandar Sisi sayap ditempati oleh Beckham Putra dan Siro Alves Sementara ujung tombak ditempati oleh David Da Silva Dan berikut formasinya Begitupun di kubu Persisolo Ketegangan terjadi antara sang kapten Abdul Lestalu dengan pihak pelatih Abdul yang dikabarkan fix down deal dengan PSS Leman Dirasa tak tampil maksimal oleh pelatih Persisolo Leonardo Medina Ditambah sejumlah pemain yang tengah nego dan deal dengan klub lain Seperti Jemerson, Safir ke Bali United Ferdinand Sinaga ke PSM Alfad, Fatir ke Persija dan lain-lain Kami kehilangan banyak pemain Selain yang di tim nasional belum kembali Ada beberapa pemain yang cedera dan izin tertentu Jadi ini sedikit membingungkan Apalagi kalian tahu di akhir kompetisi Pasti ada saja pemain yang bertingkah Ujar Leonardo Medina Iya juga sih Di akhir kompetisi Dimana pemain udah mulai kontek-kontekkan dengan klub lain Pasti ada saja masalah Yang masih rumor dan masih nego sih Gak masalah ya Malah mainnya akan tambah semangat Biar dilirik oleh klub tersebut Tapi kalau yang udah deal Ya pasti males-malesan mainnya Toh udah gak digaji dan cuma habiskan kontrak Jadi wajar pelatih serba salah Menghadapi Persib Bandung Pelatih Leonardo Medina masih menunggu 5 pemain tim nas kembali Dari tim nas usai piala dunia dibatalkan Dan belum tahu kapan 5 pemain tersebut akan kembali Yaitu Hugo Samir Zanadin Faris Erlangga Setio Arkan Kaka Dan juga Diki Daniel Ditambah Rio Matsumura yang kemungkinan akan absen Lantaran masih mengambang nasibnya Peminjaman dari BG Padum Telah selesai 31 Maret lalu Sementara Parsisolo belum dapat kejelasan Apakah bisa memperpanjang peminjaman atau tidak Dan apakah Rio Matsumura dilepas oleh BG Atau justru BG tak melepasnya Ditambah Alfat Fatir yang menghilang Emery Andi Fabiano Dan Rezam Baskoro yang cedera Jadi dipastikan di laga ini Persisolo akan sedikit ompong Dan berikut prediksi susunan pemain Persisolo Di bawah mistar ditempati oleh Gianluca Panjenyu Duet centerback ditempati oleh Rian Mizier dan Ejemerson Safir Bekiri Abduh Lestaluhu Dan Bekanan Gavin Kwan Duet jangkar ditempati oleh Sultan Totan dan Taufik Febrianto Sisi sayap ditempati oleh Irvan Jauhari dan Altaf Indi Sementara ujung tombak ditempati oleh Fernando Rodriguez yang ditopang oleh Alexis Mesidoro Dan berikut formasinya Laga Persis Bandung Contra Persisolo ini Rencananya akan disiarkan secara langsung Di Indosier Selasa 4 April 2023 Mulai pukul 20.30 Waktu Indonesia Barat Dari Stadion Pakansari Ingat Untuk stadion belum fix ya Pasalnya Persis masih ngotot Ingin main di GBLA Oke Itulah saja mungkin Sedikit pembahasan kita Di jelang laga Antara Persis Bandung Contra Persisolo Nah bagaimana menurut kalian Siapa yang keluar Jadi memenang di laga kali ini Dan juga Ya Akan seperti apa sepak bola kita Nantinya ya Ikuti tulis berita seputar sepak bola Khususnya Liga Indonesia Dan pernah perniknya Hanya di Rio Riaspot Terima kasih yang telah menonton video ini Dan mengunjungi channel ini Kritik dan saran selalu Kementerikan di kolom komentar Atau di media Media sosial kami ada di bawah ini Oke sampai jumpa Di video-video kami selanjutnya Dan salam Rio Riaspot Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini